Salam jumpa dengan Silin Forest Papua Pada kesempatan kali ini saya akan menggambarkan bagaimana proses penanaman areal rumpang yang relatif subur dan areal yang kritis atau miskin unsur hara Penanaman rumpang adalah penanaman yang dilakukan pada spot-spot terbuka pada areal hutan baik yang terbuka secara alami maupun areal yang terbuka karena aktivitas dalam pengusahaan hutan Tujuan dari uji coba ini adalah untuk pertama mengetahui biaya pelaksanaan penanaman rumpang yang intensif yakni penanaman yang selain untuk menghijaukan kembali hutan juga diharapkan tanaman yang ditanam bisa diproduksi kembali untuk kurun waktu yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan hutan Jadi bukan penanaman yang setelah tanam tugas selesai dan dilepas begitu saja di alam Tidak seperti itu Tujuan yang kedua untuk memperlihatkan bahwasannya manipulasi lingkungan tempat tumbuh pada areal kritis sangatlah kompleks dibandingkan dengan areal yang relatif subur Tujuan ketiga dengan perlakuan yang sama antara penanaman areal subur dan areal kritis kemungkinan akan tetap menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap perbumbuhan tanaman kecuali jika di areal kritis diolah sedemikian rupa agar kondisi tanahnya sama persis dengan areal subur yang alami sebagai catatan mengolah tanah kritis menjadi tanah yang subur sangat memerlukan alat, bahan, waktu, dan biaya yang tidak sedikit dibandingkan menanam pada areal yang sudah relatif subur pada uji coba tanam rumpang ini ukuran lubang tanam sama bibit umur dan ketinggian relatif sama proses pemulsingan pun relatif sama lubang tanam dibuat dengan ukuran 40 cm dikali 40 cm dengan kedalaman 30 cm dan sebagian juga di uji cobakan dengan ukuran 60 cm x 60 cm dengan kedalaman 40 cm bibit yang digunakan baik nyatoh ataupun sore aleprosula adalah bibit yang berumur masih kurang dari 7 bulan dengan ketinggian bibit masih di bawah 50 cm standar bibit sebenarnya adalah umur sudah mencapai 7 bulan dengan ketinggian rata-rata 50 cm sengaja kami uji cobakan dengan ukuran bibit yang masih di bawah umur 7 bulan dan di bawah 50 cm lalu pemulsingan menggunakan sersah atau lapukan daun dan ranting yang ada di lantai hutan dan juga di uji cobakan dengan menggunakan gulma atau tumbuhan pionir yang masih hijau untuk mengetahui perbedaan lama terurai mulsa tersebut kita lanjut ke teknis kerja penanaman artinya proses pelaksanaan penanaman pertama membuat ajir tanam dengan jarak 2,5 meter atau bisa dengan jarak tanam lain sesuai dengan kebutuhan dalam uji coba kemudian penggalian lubang penggalian harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan harus sama untuk tiap perlakuan uji cobanya lalu setelah penggalian lubang lubang tanam tersebut diberi topsoil topsoil bisa diambil di lantai hutan topsoil adalah bagian tanah paling atas yang masih banyak unsur hara atau nutrisi bagi tanaman nantinya lalu proses selanjutnya adalah penanaman bibit penanaman harus dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan teknis atau standar yang telah ditetapkan agar bibit tidak rusak dan tidak mati setelah penanaman kegiatan selanjutnya adalah pendangiran pendangiran dilakukan radius 1 meter mengelilingi tanaman dengan tujuan pertama penggemburan kedua untuk bersapan air dan ketiga untuk menahan tumbuh gulma di sekitar tanaman setelah dilakukan pendangiran langkah selanjutnya adalah pemulcingan pemulcingan dapat menggunakan sersah atau lapukan-lapukan kayu atau ranting pada lantai hutan juga dapat diusikobakan dengan menggunakan gulma atau biner-biner yang masih hijau dengan tujuan untuk membandingkan antara gulma atau mulsa yang masih hijau dengan yang sudah kering lama terurai-nya tujuan pemulcingan hampir sama dengan pendangiran pertama mempertahankan kelembaban lalu sebagai cadangan unsur harah bagi tanaman jika telah terurai dan menghambat pertumbuhan gulma di sekitar tanaman setelah semua tahapan selesai maka tinggal menunggu skedul pemeliharaan biasa dilakukan per 3 bulan atau per 6 bulan hal ini dilakukan untuk menjaga agar tanaman tetap tumbuh normal jika ada gulma atau yang menghambat pertumbuhan harus segera dibebaskan yang terlihat sekarang adalah video proses kegiatan penanaman pada areal rumpang yang memiliki lokasi atau areal yang sangat kritis yakni bekas penumpukan kain dimana sebelumnya disini banyak aktivitas alat berat logging dump truck dan lain sebagainya sehingga tanah sudah sangat padat porositas tanah pun sangat kecil maka perlu perlakuan khusus jika ingin ditanami kembali pada paparan kali ini tidak diperlihatkan untuk teknis pelaksanaan pada areal yang relatif subur dikarenakan untuk areal yang relatif subur tidak terlalu sulit pelaksanaannya namun untuk areal kritis sangat sulit dan kompleks sekali perlakuan baik manipulasi lingkungan dan lain sebagainya maka pada video ini hanya menunjukkan pelaksanaan kegiatan penanaman di areal kritis sedangkan video areal subur tidak kami buat penanaman untuk jenis-jenis tanaman hutan alam yang ditanam di areal hutan dengan sistem apapun disarankan untuk tidak menggunakan pupuk apalagi pupuk kimia penambahan unsur hara sebagainya dengan sesuatu yang alami seperti proses pemulsingan atau pemberian sersah bisa lapukan kayu dan lain sebagainya yang bersifat alami alasannya pertama target tanam untuk kegiatan IUPHHK atau pengelolaan hutan alam sangat besar jika dipumpuk sama saja dengan memupuk hutan alam jadi tidak masuk logika jika memupuk hutan alam kedua pencapaian target diharapkan dapat tercapai dengan kegiatan atau proses manipulasi lingkungan pengendalian hama penyakit dan pemulihan pohon jika itu dilakukan dan sudah ditemukan klon tanaman terbaik maka tanpa pemupukan pun target akan tercapai ketiga biaya operasional pelaksanaan silin besar dan akan bertambah sangat besar jika dilakukan pemupukan terhadap tanaman yang ditanam di hutan ini terkait dengan harga jual nantinya harga jual kayu akan lebih kecil dibanding dengan biaya operasional nantinya baik dengan satuan meter kubik dan lain sebagainya jadi jika itu dilakukan maka usaha tersebut dapat dikatakan merugi lalu keempat dalam pengelolaan hutan khususnya hutan alam dilarang dan tidak diancurkan penggunaan zat kimia dalam pengelolaannya atau penanaman tanaman di hutan alam ini terkait dengan aturan saya kira itu cukup pemaparan singkat ini semoga bermanfaat dan semoga dapat dijadikan ajuan jika ada rencana untuk melaksanakan penanaman dengan teknik rumpang khususnya di tanah-tanah yang sangat kritis terima kasih selamat menikmati